Biasa sih Dia tidak pantas mencari bagian dari keluarga kita Astagfirullahaladzimati Gimana Arham? Zong Kokan Zong sih? Boknya istri Halo Sobat, welcome back to Sinopsis Cinema Seperti biasa, kita akan membahas sinopsis dari sebuah film Nah, kali ini kita akan membahas sinopsis Dua Surga Dalam Cintaku Kisah Yuki Kato Jadi Istri Kedua Perjuangan hijrah wanita bengal hingga jadi istri kedua Yuki Kato kembali di layar lebar setelah lama vakum Film Dua Surga Dalam Cintaku ini sekaligus penanda comebacknya Yuki Kato di film religi Di film ini, ia menjadi peran utama Ia menjadi istri kedua dari pernikahan poligami Penampilan Yuki Kato sekaligus menambah panjang deretan film religi Yang mulai membanjiri bioskop tanah air Selain film bergenre horror Film Dua Surga Dalam Cintaku sendiri akan menceritakan tentang kisah Arham Yang diperankan oleh Arif Ali Dia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah kampus Islam di Jakarta Dengan wanita penting yang hadir dalam hidupnya Arham, pemuda asal Ciampea Bogor Memiliki teman sedari kecil bernama Husna Yang diperankan oleh Kaira Sabira Hubungan keduanya yang begitu dekat membuat benih-benih cinta tumbuh diantara keduanya Setelah mengikat janji untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan Arham berkomitmen untuk terus menjaga Husna hingga akhir akhir hayat Husna yang saat itu telah difonis hidupnya tak akan lama Sebab kanker otak yang sedang dideritanya Meminta Arham untuk lebih memprioritaskan pendidikan Arham ketimbang dirinya Di sisi lain ada seorang perempuan bernama Zilka Yang diperankan oleh Yuki Kato Yang berusaha bangkit dari keterpurukan setelah terlibat dalam dunia kelam sekian lama Ia berniat untuk hijrah dan meninggalkan masa kelamnya Zilka kemudian bertemu Arham Lelaki yang dianggap mampu membimbingnya ke arah yang lebih baik Namun ketika Zilka sedang berusaha untuk hijrah Seseorang dari masa lalu bernama Erwin datang mempersulit jalan hijrah yang sedang Zilka tempuh Mengambil latar Mekah, Madinah, Jakarta, Bogor hingga Tanggerang, Selatan Film yang telah diproduksi sejak 2018 ini siap untuk ditayangkan pada bulan Ramadan nanti Tepatnya pada 21 Maret 2024 Dua Surga Dalam Cintaku menambah daftar film berjendre drama religi romantis Yang siap mewarnai sinema Indonesia Menyuguhkan cerita dramatis yang syarat akan pesan moral Film ini menjadi film yang sayang untuk dilewatkan Selain film horror, belakangan ini film bertema poligami menarik perhatian penonton Beberapa di antara film itu adalah Ayat-Ayat Cinta, Surga Yang Tak Dirindukan, dan Berbagi Suami Yang terbaru lainnya adalah film Ipar Adalah Maut dan Pembuktian Perjalanan Cinta Kini film bertema poligami dengan judul Dua Surga Dalam Cintaku siap tayang di bulan ini Film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama ini Mengambil lokasi syuting di Jakarta Bogor, Mekah, dan Madinah Sutradara film Dua Surga Dalam Cintaku Kiki Nuriswan ini menceritakan jika cerita dalam film ini memiliki cerita yang sangat menarik Kiki menjelaskan jika film ini bukan berarti mengajarkan seseorang untuk berpoligami Ceritanya memang tentang poligami Tapi tidak mengajarkan agar berpoligami Kita perlihatkan dalam cerita filmnya bahwa poligami itu adalah sesuatu yang sulit dan pastinya harus adil Kata Kiki Nuriswan Peran yang dimainkan oleh Yukikato sendiri adalah sebagai orang kedua dalam sebuah rumah tangga yang sudah ada Yukikato dianggap pas dengan karakter sebagai wanita yang memerankan peran ini Bagaimana dalam perannya, Yukikato yang hijrah dan menginginkan suami yang mampu membimbingnya ke jalan yang benar Ujar film Dua Surga Dalam Cintaku yang digarap oleh Cakrawala Studio Film Filmnya sendiri diadaptasi dari novel wartawan senior yang belum lama meninggal dunia Atau Al Rahman Kemunculan film ini diharapkan bisa memberi kesuksesan dalam film berjendre religi ini Novel ini bisa difilmkan berkat kerja keras almarhum atau Al Rahman Kiki berserita tentang proses perjuangan almarhum sampai akhirnya film ini bisa diproduksi Selain Yukikato, Alif Ali dan Keira Sabira Film ini juga dibintangi oleh Erli Asila yang berperan sebagai Umi Iwan Burnani yang berperan sebagai Papa Zilka Ivan Kaswandi yang berperan sebagai Mama Zilka Aza Galeda berperan sebagai Putri Nurul Anissa Hasanam berperan sebagai Faujia Cahya Arinehara berperan sebagai Jamil Irza Mahathir berperan sebagai Ali Yugo Werner berperan sebagai Erwin Dan Eddie Tambuno berperan sebagai Anak Buah Erwin Dalam film yang diadaptasi dari novel karya wartawan senior Atau Al Rahman itu Yukikato akan berperan sebagai Zilka Produser sekaligus sutradara Kiki Nuriswan mengatakan Sosok Yukikato dinilai pas memerankan sosok Zilka Yakni sosok perempuan yang tengah berusaha keluar dari lembah hitam Yukikato itu cerdas dan kritis Dalam film ini dia memerankan dua karakter yang berbeda Sebelum memutuskan berhijab Zilka digambarkan sebagai sosok perempuan yang bebas dan cuek Apa adanya Yukikato? Kata Kiki Nuriswan Setelah Zilka berhijab Dia menjadi sosok perempuan yang kalem dan berbeda dari karakter sebelumnya Sementara itu Menurut F.T. Kadriwati Selaku eksekutif produser dan juga istri almarhum Alto Al Rahman Sosok Yukikato itu mencerminkan perempuan milenial saat ini Saat reading Dia, Yukikato yang mengusulkan untuk menjadi dirinya sendiri sebagai sosok Zilka sebelum berhijab Dan memilih dia juga karena followersnya di media sosial cukup banyak ya Ujar Etty Film Dua Surga Dalam Cintaku sudah memulai syutingnya sejak 4 November 2018 Setting pertama, para pemain akan melakukan syuting di Mekah dan Madinah selama 9 hari Film yang diproduksi Cakrawala Studio Pro Film Bercerita tentang Toko Arham Seorang mahasiswa tingkat akhir dari sebuah universitas Islam di Jakarta Mempunyai teman kecil bernama Husna Mereka diam-diam saling mencintai Terlepas dari penggarapan film ini Jika di breakdown maka ada 2 fakta yang menarik dari film ini Yang pertama, angkat kisah poligami Film tersebut mengangkat cerita perihal poligami Namun tidak seperti yang sering terjadi kebanyakan di film-film lain Dimana istri kedua hanya dinikahi secara siri Di film ini, poligami yang dilakukan pemain utamanya itu dilakukan terang-terangan Dan dengan persetujuan dari istri pertama Jadi pesan yang ingin disampaikan itu adalah poligami itu tidak mudah Butuh keikhlasan dari istri pertama untuk bisa melakukan poligami Film ini akan tayang di Bioskop Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024 Saksikan film ini di Bioskop Kesayangan Anda So, jangan lupa nonton dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Next, kita bahas film apa lagi ya So, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe So, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe